Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Luar biasa Allahuakbar Yes, yes, yes Ya buku ruda akan Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya anak-anak ya Berjumpa lagi dengan bulia Kita akan belajar mata pelajaran akhidah ahlak Sebelum belajar Kita berdoa terlebih dahulu Sika berdoa Tangan diangkat Tundukkan kepala Pejamkan mata Berdoa mulai Ila hadiratin Nabi Mustafa Rasulullah Wa alihi wa ashabihi Wa adhuliyatihi Wa ahli al-bayit al-qirab Ila hadiratin Syekh Abdul Qadir al-Jalani Ila hadiratin Syekh Hasim Asari Ila mu'asati ta'alimiyah Qabansari Wa asati dina Wa talamidina Wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil al-Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyakadina syirat al-sirat al-mustaqim Syirat al-lazina an'amd alayhim Qayri al-maghdubi alayhim Wa la'udhalin Rabbi akhfir li wal walidayya walilmuminin Amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rammi sidani ilma Warzukani fahma Wa ya'alani minas sholihin Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah anak-anak Kita sudah berdoa Kita bersolawat terlebih dahulu Ya anak-anak ya sebelum belajar Kita bersolawat terlebih dahulu Yuk bersama-sama Allahumma sali salatan Khamilata wa salim salaman Tahman ala sayyidina Muhammadin illadhi Tanhalu bihi l'ukadun Watanfariju bihi l'ukurabu Watuqadabihi l'awaiju Watu'nalu bihra'imu Wa khusnul hawatimi Wa yustashkar Qamamu Biwajjihi l'karim Wa ala alihi Alhamdulillah Kita sudah bersolawat Dan anak-anak ya Disini kita akan belajar Pelajaran dua anak-anak Tentang kalimat to'yibah Basmalah Dan hamdulillah A. Kalimat to'yibah basmalah Kata-kata yang baik itu disebut Kalimat to'yibah Kalimat to'yibah berarti Mengakungkan nama Allah Basmalah adalah ucapan pembukaan Ketika akan melakukan kegiatan Basmalah merupakan ayat pertama Surat al-fatihah Bacaan basmalah yang lengkap adalah Sebagai berikut Bismillahirrohmanirrohim Artinya dengan nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Nah disini bukuru ada gambar anak-anak Ketika melakukan sesuatu Kita pastinya Mengucapkan basmalah Disitu ada anak yang sedang Jangan lupa Mengucapkan basmalah Atau Bismillahirrohmanirrohim Mau belajar pun juga Jangan lupa Mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Nah disitu Bukuru juga punya gambar Mau menyembeli hewan Ya itu pun jangan lupa Harus mengucapkan basmalah Yaitu Bismillahirrohmanirrohim Pekerjaan yang tidak Diawali dengan basmalah Akan terputus berkahnya Binatang yang disembeli Tidak dibacakan basmalah Dagingnya haram dimakan Apabila kita terbiasa Mengucapkan basmalah Semua kegiatan yang dilakukan Akan menjadi lancar Baik dan bermanfaat Kita juga akan Mendapat pahala Dan riba Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Terbiasa Mengucapkan Kalimat basmalah Sebelum memulai Beraktifitas Merupakan Ahlak terpuji Jadi jangan lupa Anana Siap Setiap Mau melakukan apapun Mengucapkan Basmalah B Kalimat Tayibah Hamdalah Tadi kita sudah belajar Kalimat basmalah Sekarang Hamdalah Allah telah melimpahkan Nikmannya kepada kita semua Yaitu Ada nikmat Harta Ada nikmat Kesehatan Keselamatan Dan keberhasilan Dalam hidup Setiap muslim Wajib Mensyukuri Nikmat yang telah Diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Jika kita Banyak Bersyukur Allah akan Menambahkan Nikmatnya Cara bersyukur Kepada Allah Adalah Dengan meningkatkan Keimanan Dan ketakwaan Kita Kepada Allah Salah satu Cara mudah Untuk Bersyukur Adalah Selalu Mengucapkan Kalimat Hamdalah Jadi anak-anak Salah satu Cara Supaya kita Bersyukur Kepada Allah Yaitu Dengan cara Mengucapkan Kalimat Hamdalah Ya anak-anak Hamdalah Termasuk Kalimat Bayibah Yang biasanya Diucapkan Setelah Selesai Melakukan Kegiatan Hamdalah Berarti Pujian Kepada Allah Bacaan Hamdalah Yang lengkap Adalah Sebagai berikut Alhamdulillahi Rabbil Alamin Artinya Segala puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam Ini Termasuk Kalimat Hamdalah Ya anak-anak Ya Bukur Ulangi lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Artinya Segala puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam C Membiasakan diri Membaca Basmala Dan Hamdalah Anak-anak Kalimat Basmala Dan Hamdalah Bisa Diucapkan Di rumah Di taman Di sekolah Di masjid Dan Di mana Saja Dapat Dapat Diucapkan Kapanpun Mulai Dari Bangun Tidur Di pagi hari Hingga Malam Hari Ya Anak-anak Itu Kalimat Basmala Dan Hamdalah Ya Bisa Diucapkan Di mana Saja Nah Disini Bu Guru punya Gambar Ketika Akan Tidur Kita Ucapkan Bismillahirrohmanirrohim Jangan lupa Ada Kalimat Basmala Dan Setelah Bangun Tidur Kita Mengucapkan Kalimat Apa Hamdalah Bagaimana Alhamdulillah Yurabbil Alamin Ya Dan Sebelum Makan Kita Mengucapkan Juga Sama Bismillahirrohmanirrohim Selesai Makan Diakhiri Dengan Alhamdulillahirrohim Alamin Kalimat Basmala Dan Hamdalah Harus Selalu Kita Ucapkan Dalam Kehidupan Kita Karena Basmala Dan Hamdalah Akan Membuat Allah Selalu Menyertai Setiap Kegiatan Kita Allah Menyayangi Hambanya Yang Taat Dan Suka Memuji Jadi Jangan lupa Ya Anak-anak Ya Lalu Ingat Tentang Kalimat Basmala Dan Hamdalah Hikmahnya Mengucapkan Kalimat Basmala Apa saja Mendapatkan Ridha dari Allah Terhindar Dari Kodaan Dan Rayyan Syaitan Hati Menjadi Tenang Memperoleh Keberkahan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Hikmahnya Membaca Kalimat Basmala Hikmah Mengucapkan Kalimat Hamdalah Apa saja Anak-anak Mendapatkan Pahala Dari Allah Diampuni Dan dihabus Dosa-dosanya Dan Rezekinya Ditambah oleh Allah Itu Anak-anak Hari ini Kita sudah Belajar Apa saja Ya Banyak Sekali Kita sudah Belajar Kalimat Toibah Basmala Dan Mandala Membiasakan Diri Membaca Basmala Dan Hemdalah Dan Hikmah Mengucapkan Kalimat Basmala Dan Hemdalah Ya Anak-anak Jangan Lupa Selalu Dibaca Untuk Bukunya Ya Anak-anak Baiklah Pelajaran Hari ini Sudah Selesai Sebelum Kita Akhiri Kita Melafarkan Surat Al-Asr Terlebih Dahulu Bagaimana Sika berdoa Sika berdoa Tangan Diangkat Tundukkan Kepala Pejamkan Mata Berdoa Mulai A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Innal Insana Lafih Hussr Illalladina Amanu Wa'amilu Salihati Watawasau Bismillahirrahmanirrahim Wa'amilrahim 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 Amin Amin Alhamdulillah Sekian Dari Bukuru Besarnya Bukuru Anak-anak Tetap Semangat Walaupun Belajar Di rumah Kita Berdoa Supaya Kita Kembali Kesekolahan Bertemu Dengan Guru-guru Dan Teman-temannya Ya Anak-anak Tetap Jaga Kesehatan Ya Anak-anak Bukuru Akhiri Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dulu